Hai call friends, kita kerjakan yuk soal ini Seru banget nih, jadi ada bangun segitiga Nah kita harus tau dulu nih, sisi adalah ruas garis yang membatasi bangun datar Kalau sudut adalah daerah yang dibatasi dua garis dengan titik pangkal yang sama Nah bangun di soal ini merupakan segitiga sama sisi Karena bangun ini mempunyai tiga sisi Dan ketiganya sama panjang, selain itu ketiga sudutnya sama besar Dari mana kita tau ini? Nah call friends, perhatikan Pada gambar ditunjukkan tanda ini yang menunjukkan bahwa dia panjang sisinya sama Selain itu, pada sudut-sudutnya diberi tanda seperti ini Yang artinya ketiganya berukuran sama Nah sekarang lanjut yuk Kita punya soal yang A, sisi DE DE itu berapa? Nah yang udah diketahui di soal itu ada sisi apa call friends? Sisi EF sama dengan 12 cm tuh udah diketahui Berarti sisi DE gampang banget tinggal sama dengan sisi EF yaitu 12 cm Lalu lanjut nih ke soal yang B, sisi DF Nah sama juga ya Sisi DF sama dengan sisi EF yaitu 12 cm Sekarang ke sudut nih ko friends Kalau sudut, kita perhatikan sudut F Kita harus tau sudut di dalam segitiga itu totalnya 180 derajat Nah mencari sudut F berarti sudut di dalam segitiga dibagi 3 Kita bagi 3 karena sudutnya disini ada 1, 2, dan 3 Yang ketiganya berukuran sama Nah berarti kita punya 180 dibagi dengan 3 Hasilnya berapa ya ko friends? Akan kita hitung bareng nih Dengan cara pembagian bersusun Ada 180 dibagi 3 Ambil 1 digit belum bisa Ambil 2 digit 18 bagi 3 yaitu 6 6 x 3 adalah 18 Kita kurangi hasilnya 0 Tapi masih ada 1 angka 0 Kita tinggal tulis di bagian hasil Jadi ada 60 derajat Yeay lanjut yuk ke soal yang D nih ko friends Sudut D sama dengan sudut E sama dengan sudut F ya kan? Kalau sudut D ditambah sudut E berarti berapa? Berarti sama dengan 60 ditambah 60 Yaitu berapa ko friends? Akan kita hitung bareng-bareng lagi nih Dengan cara penjumlahan bersusun Kita jumlahkan bareng-bareng ya Ada 60 ditambah 60 Seperti ini Ingat nulisnya yang lurus ya Antara satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Dan seterusnya 0 tambah 0 0 6 tambah 6 Bener ada 12 Jadi kita punya nilainya 120 Yeay berhasil Tinggal kita tulis nih ko friends 120 derajat Jadi kita udah berhasil nih Nyelesain keempat soal ini Wah hebat banget Kalau gitu sampai jumpa lagi ya Di pembahasan soal selanjutnya Tetap semangat belajarnya ko friends Soal selanjutnya Soal selanjutnya Soal selanjutnya Terima kasih.